Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Acaho Treatment Oh ya, teman-teman, bagi yang memiliki anjing, mungkin menjadi sesuatu masalah ya, menjadi pikiran kita Apabila tiba-tiba anjing milik kita itu tidak mau makan Nah, mungkin karena bosan atau mungkin juga karena sakit Nah, yang jadi masalah adalah apabila kalian telah mencoba untuk mengganti makanan Dan memvariasikan makanan yang kalian anggap itu saja menjadi makanan sesuatu yang agak bervariasi Tetapi tetap saja anjing yang kalian itu tidak mau makan Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman saya tentang bagaimana men-treatment anjing yang bermasalah makannya seperti ini Dengan cara yang murah, meriah, tradisional, dan relatif aman Apakah itu? Ikuti terus ya Caranya adalah dengan menggunakan daun papaya ya, teman-teman Ya, memang daun papaya ini memang pahit ya, teman-teman Tapi sangat bermanfaat untuk menyembuhkan anjing ataupun kucing yang tidak mau makan Dan seperti saya bilang tadi, cara ini sangat relatif aman dan juga tidak berisiko ya, teman-teman Jadi selain digunakan untuk anjing yang tidak mau makan, dapat juga digunakan untuk kucing yang tidak mau makan Dan berdasarkan pengalaman saya, dari 10 kasus anjing dan kucing yang tidak mau makan, kebanyakan sih sekitar ya mungkin 90% lah teman-teman itu Mereka akan kembali mau makan setelah mengkonsumsi ramuan yang saya berikan ini Oke, cara membuatnya sangat mudah ya guys ya Ini daun papayanya yang sudah cuci bersih langsung menghaluskan ya guys Seperti ini dengan dicampur dengan air yang matang Kita lematkan, kita becek-becek Kita lematkan, kita haluskan gitu Sampai tercampur dengan air Aira sedikit saja guys ya Selanjutnya, dengan menggunakan spite Spite yang sudah kita hilangkan jarumnya Kita ambil Kita ambil segini ya guys ya Penuhkan Penuhkan seperti ini Langsung kita aplikasikan atau berikan pada kucing atau anjing kita yang tidak mau makan Ini guys, volunteer yang akan membantu emak Agak susah dia ya Berapa kali pemakaiannya? Ini, satu spite ini diberikan 3 kali ya 3 kali ya teman-teman Dengan jeda waktu antara pemberian itu sekitar Kalau saya sih itu 15-30 menit Jadi spite pertama, kita menunggu 15 menit atau 30 menit Kita memberikan lagi Yang kedua, bagi demikian seterusnya Nah setelah yang ketiga kali Pemberian air papaya ini Yang keempat kalinya Kita berikan madu kepada anjing atau kucing kita yang tidak mau makan Kegunaannya adalah Selain madu itu kan bagus sekali ya teman-teman Untuk stamina Dan juga Kalau merasa sih Untuk menghilangkan Sedikit meredakan pait Di lidah mereka Demikian teman-teman Dari saya kali ini Semoga bermanfaat Lebih kurangnya Saya mohon maaf Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Dadah Dadah